Halo Sobat Dekoplak, kita balik lagi nih, sebelumnya mohon maaf sudah lama channel ini jarang update dan terima kasih banyak untuk Sobat Dekoplak yang selalu mengikuti channel ini dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya Sob buat update info tentang otomotif baik dalam maupun luar negeri oke Sob, kita mulai pertama kita bahas tentang motor baru Yamaha yaitu Yamaha MT25 Facelift 2020 belum lama ini PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing secara mengejutkan meluncurkan penyegaran dari MT25 untuk pasar Indonesia peluncuran motor yang merupakan salah satu bagian dari keluarga MT series ini juga dilakukan secara serentak di negara Thailand dan Eropa MT25 memang sudah layak mendapat pembaruan setelah saudaranya Yamaha R25 lebih dulu mendapatkan update nah, desain baru ini untuk memenuhi keinginan konsumen yang ingin tampil agresif tampilan lebih macho dengan desain cover pada MT25 Anyar dibuat menjadi lebih besar dan melakukan garis tegas yang kekar selain itu, adanya cover penutup udara Airscope yang menjadi ciri khas dari MT series ini turut memberikan kesan sangar pada motor ini kira-kira seperti apa ya perubahannya? apakah benar-benar seagresif yang dikatakan sebelumnya? yang pertama perubahan yang menonjol adalah bagian kaki-kaki MT25 versi terbaru sudah dilengkapi dengan suspensi bertipe Inverted Telescopic atau Apsedon sama seperti New R25 terbaru yang update lebih dahulu ditambah lagi pemakaian bantubles bertapak lebar dengan ukuran 110x70x17 di bagian depan dan 140x70x17 di bagian belakang juga turut meningkatkan kestabilan saat berkendara kedua, headlamp tak bisa kita pungkiri bahwa lampu depan ini sudah sangat mengikuti jaman kini sudah LED untuk lampu senjanya plus proyektor LED untuk lampu utama ini pasti memberikan penerangan lebih terang dan fokus ketiga, speedometer digital ukuran yang besar speedometer MT25 terbaru ini sangat informatif mudah dibaca dan lengkap keempat, cover tangki dan airscope bagian ini juga mendapatkan penyegaran Yamaha mendesain bagian tangki dengan gaya identik dengan MT series motor Yamaha lainnya dan terakhir adalah stang lebih lebar sebagai master of torque Yamaha juga melakukan ubahan pada stang kini stang MT25 lebih lebar untuk mendapatkan kenyamanan saat trading untuk masalah mesin Yamaha MT25 generasi terbaru dibekali mesin berkapasitas 250 cc DOHC 6 percepatan dengan 2 silinder dan 8 katup yang sudah dilengkapi dengan radiator mesin ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 26,5 kW per 12.000 RPM dan torsi sebesar 23.6 Nm per 10.000 RPM sehingga menghasilkan akselerasi berkendara yang responsif namun mengapal fitur-fitur unggulannya Yamaha seperti VVA atau Variable Valve Actuation dan ASC Assist Slipper Clutch tidak diaplikasikan di motor ini MT25 generasi terbaru ditawarkan dalam 3 varian yaitu meliputi Matte Gray, Metallic Blue, dan Metallic Black motor ini dipasarkan seharga 53,9 juta OTR Jakarta nah sob, menurut kalian gimana tentang motor baru Yamaha MT25 ini? jangan lupa tinggalkan komentarnya oh iya, subscribe juga ya